Intro Mau kalah dari paslon lainnya, Kofifah Indar Parawansa akan segera mematangkan kebutuhan kampanye termasuk alat peraga. Meski begitu dirinya juga akan memanfaatkan media sosial untuk memudahkan akses komunikasi digital demi mendulang suara dalam Pilkub Jawa Timur. Jelang penetapan paslon oleh Komisi Pemilihan Umum pada 12 Februari nanti, Kofifah Indar Parawansa mengaku masih banyak hal yang belum terselesaikan, utamanya terkait alat peraga kampanye. Kofifah mengatakan akan segera kumpulkan relawan untuk memperkuat dukungan. Tak hanya itu, Kofifah Indar Parawansa juga akan gunakan media sosial untuk kenalkan dirinya dan Emil pada masyarakat luas, terutama soal program Nawabakti Satya yang digagasnya dalam Pilkub Jawa Timur kali ini. Ya sudah dipetakan, judul-judulnya sudah, format formatnya sudah, kita akan ikuti sampai kemudian keputusan final dari KPU. Besok, Senin masih akan ada rapat lagi, misalnya yang terbuka boleh berapa kali, levelnya provinsi berapa kali, level region atau level kabupaten kota berapa kali terbuka, tertutup, persisnya seperti apa. Meski begitu, hingga saat ini Kofifah Indar Parawansa masih menunggu keputusan final dari KPU terkait aturan detail kampanye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.